Halo semua, dalam video saya kali ini saya akan menunjukkan cara membuat pembatas untuk tanaman kapu-kapu, eceng gondok, dan frogbip. Pembatasnya ini saya menggunakan sedotan. Ini pembatasnya, jadi cara pakenya itu tinggal disambung-sambungin. Bisa juga pakai akrilik, tapi untuk yang ini saya pakai sedotan, biar lebih gampang buatnya. Karena kalau yang akrilik itu, yang pipa akrilik untuk sambung-sambunginnya, itu biasa dipakai hair dryer supaya hangat, jadi bisa dilengkung-lengkungin. Ya kurang lebih begitu. Nah ini yang sudah jadi, jadi disambung-sambung. Jadi ini saya pakai tanaman kapu-kapu. Jadi ini makanya saya pakai sedotan yang agak besar, jadi kalau buat yang seperti eceng gondok, kapu-kapu, jadi kalau bisa agak tebal. Kalau yang seperti tanaman frogbip, mungkin yang ukuran 0,5 mili bisa. Jadi ini supaya tanamannya nggak ketutup semua. Jadi kalau tanamannya itu nutup semua, nanti malah ikannya mau ngambil nafas atau akarnya panjang, jadi susah buat ikannya beraktifitas. Jadi itu nggak bagus buat ikannya sendiri. Nah kalau gini kan ikannya juga jadi bagus, bisa kelihatan. Dan dia juga bisa mengambil nafas ke atas. Jadi ini juga bisa buat taruh makanan juga. Jadi bisa lihat ikannya. Cuma kalau pakai yang sedotan ini, mungkin dalam waktu beberapa lama, mesti ganti. Karena kan bisa lumutan juga. Kalau pakai yang pipa akrilik, mungkin lebih tahan. Di sini saya ada keong, jadi untuk fungsinya untuk makanin alga atau tanaman yang udah mulai kuning atau yang udah mulai busuk, ini juga ada keong. Dia bisa makanin, jadi nggak mengotori airnya juga. Jadi istilahnya ada pengurainya. Oke, saya rasa video saya kali ini cukup sampai di sini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, boleh komen, kalau ada kritik dan saran. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian. Oke, thanks for watching. I hope you guys enjoy this video. See you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.